Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ruang, waktu, dan tempat yang fleksibel bagi mahasiswa. Hal ini sangat berguna bagi para mahasiswa yang tetap ingin mengembangkan wawasannya dimanapun dan kapanpun. Materi ajar cetak maupun digital yang mudah diakses di seluruh pelosok Indonesia dan mancanegara. Memberi kesempatan kepada segala golongan dan usia yang siap belajar untuk mengembangkan ilmu dan kemampuannya di segala bidang. Memiliki 39 kantor regional di seluruh Indonesia dan pusat layanan luar negeri yang selalu siap mendukung kegiatan operasional dan jalinan kerjasama dengan berbagai institusi baik nasional dan internasional. Serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang proses pembelajaran seperti Ute Radio, Ute TV, layanan bantuan belajar, hingga perpustakaan yang dapat diakses secara online. Memiliki 4 fakultas. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sains dan Teknologi, Dengan lebih dari 35 program studi sarjana dan program pasca sarjana. Universitas Terbuka Making Higher Education Open to All In vocabulary open to all buildingIT and spirit file Masa mengenai kemungkinan keduaan tutorial terึcula itu, Universitas Terbuka, or Utes, bahwa never macam terbaik, juga membuat keuatan sedikit waktuflikging dengan kebangkitan tersebut dari umur diskusi dan hubungan sebenarnya pengub борas ke dunia yang kemampu dan menggunakan teknikal yang paling tidak melates. technologies. The wave of digital disruptions has dramatically changed the views of many sectors. In response to this new and modern world, UT adapts and invests in new technologies, including web system, wire registrations, learning material development, tutorial, and vinyl examinations are conducted online. Online registration system is developed to enable students to register for the courses through various devices such as computers and smartphones. Students are able to access digital learning materials in PDF and EPUB formats in UT digital library. Online tutorials are now available for all courses that interactions occur asynchronously. UT also offers synchronous learning that enables real-time communications and collaborations such as web-based tutoring, electoring, and video conferencing. UT has implemented online final examinations conducted at regional offices utilizing VVN technology to connect different regional offices throughout the country to the examination center at the headquarter. In 2018, UT made a significant breakthrough by introducing online proctored examinations that allow students to take online examinations at a remote locations of their choice. UT is proud to offer open educational resources which we call Suaka Universitas Terbuka. It offers free online courses available for everyone around the globe at no additional cost. Suaka Universitas Terbuka offers UT TV on YouTube, UT radio broadcast through the internet, online enrichment materials, digital library, Guru Pintar Online, a portal for teachers throughout Indonesia which allows them to access various information about teacher training, teaching, and learning materials to improve their educational experiences. Suaka Universitas Terbuka provides massive open online courses or MOOCs. To enrich student learning experience, UT provides TriLab and e-Seminar. TriLab enables students to perform practical work simulations with their computers. Meanwhile, e-Seminar is dedicated to students who are required to present the results of their studies or research virtually. To obtain information about UT, communication channels are provided for students and general public, including Halo UT is to answer courteously inbound calls from students and public seeking information about UT. Digital marketing shares information through social media to connect with current and prospective students. To support e-learning, UT provides facilities to the students such as Wi-Fi ID, a free internet service for students using Wi-Fi hotspots in public locations provided by PT-Telcop. Microsoft Office 365, free software for students to help them facilitate office documentation, communication, communication, and management tasks. Central layanan UT, or SALUT, is the extension of regional offices to bring services closer to the current students and prospective students. To ensure the quality in every single aspect, UT involves both domestic and international accreditation education and quality assurance institutions, including the International Organization for Standardization, National Accreditation Board, and the International Council for Distant Education, ICDE. We know that Universitas Tabuka share this commitment, providing world-class, accessible, higher education, and we're very proud to support you. We know that Universitas Tabuka has assumed a leadership role in the field of Open Education Resources, or OER. Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Kak Jur ISHH, Bapak Yudi Effendi, SSMA. Selamat pagi, Bapak. Kak Prodi, Sasra Inggris, bidang minat penerjemahan, dan juga narasumber pada pagi hari ini, Ibu Widya Sari, SSM HUM. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Narasumber, mahasiswa Prodi Sasra Inggris yang telah hadir, Saudara Arief Darmawan Suwardi. Selamat pagi, Mas Arief. Dan Saudara Fahmi Taufik Mulyadi. Selamat pagi, Mas Fahmi. Pagi. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya, kita dapat berkumpul melalui Zoom pada pagi hari ini, di acara Prodi Menyapa. Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa beserta Zoom yang berbahagia, sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, perkenankan saya selaku host untuk memandu acara ini hingga selesai nanti. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Enggar Mulya Jati. Saya sebagai dosen Prodi Sasra Inggris bidang minat penarjemahan. Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia sekilas mengenai Sapa Prodi Sasra Inggris dengan topik-topik tertentu bertujuan sebagai media komunikasi, sosialisasi, komunikasi antarsivitas akademika, Prodi Sasra Inggris bidang minat penarjemahan universitas terbuka. Dan pada sesi kali ini, kita mengangkat tema Refleksi Bersama Meraih Nilai Maksimal Dalam UAS. Baik, sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu, seluruh peserta Zoom, harap duduk dengan sikap sempurna. Terima kasih kerana menonton! Bapak Ibu, seluruh peserta Zoom, harap duduk dengan sikap sempurna. Bapak Ibu, seluruh peserta Zoom, harap duduk dengan sikap sempurna. Terima kasih kerana menonton! selamat menikmati 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Oleh karena itu kita butuh refleksi Sebelum saya memulai refleksi Perkenalkan nama saya Widya Sari Saya akan menemani teman-teman hingga akhir acara Saya juga ingin mengenalkan teman-teman dosen di Prodi Biar teman-teman lain mengetahui bahwa Mahasiswa UT itu punya dosen Tidak hanya goib, tidak hanya modul Tapi juga ada sosok dosen yang bisa ditanyai Yang bisa diajak konsultasi Dan WhatsApp saya itu terbuka untuk teman-teman 24 jam Bukan berarti saya 24 jam membaca dan langsung menjawab Tidak ada istirahatnya juga Saya akan memperkenalkan diri dulu Saya tadi sudah Widya Sari Lalu yang tadi diawali oleh Pak Yudi Pak Yudi Effendi Sebagai kajur Posisi di fakultas itu ada dekan Lalu ada wakil dekan Wakil dekan 123 Lalu setelah itu Kajur Nah di bawah kajur itu adalah Kaprodi Itu saya Saya yang berkaitan langsung dengan mahasiswa Lalu saya di Ada tim saya yaitu para dosen-dosen Yang di UT Pusat itu ada Ada sekitar apa ya 11 orang ya 10 lah 10 orang gitu ya Ada yang di UPBJJ Jogja Ada yang di Denpasar Ada juga yang di Padang Saya mengenalkan diri dulu Untuk yang di Jogjakarta Pak Andre Ayo Pak Andre Silahkan Memperkenalkan diri dulu Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan teman-teman Nama saya Andri Manjokoni Saya Dosen Produsor setelah Inggris Yang kebetulan Unit kerjanya sekarang adalah di UBJJ UTI Jogjakarta Jadi kalau teman-teman Nanti Pasalnya dari UTI Jogja Silahkan boleh Kalau ada Ada yang mau konsultasi Ada yang mau ditanyakan Nanti bisa langsung datang Jalan Bantul Nomor 81 Ya begitu Terima kasih Bu Midyashari Saya kebalikan lagi Ke moderator Ya Ada juga Bu Vika Ananta Silahkan Bu Vika Mau on camp Atau gimana Oh itu dia Bu Vika Ananta Silahkan Memperkenalkan diri Masih mute itu Suaranya Sudah kedengaran? Sudah Oke Selamat pagi Dekan-dekan mahasiswa Perkenalkan Nama saya Vika Ananta Saya dosen Pro Disastera Inggris Di Visip UT Di UT Pusat Salam kenal semuanya Ya Terima kasih Bu Vika Ada lagi Yang Bu Enggar Sudah ya Tadi ya Sebagai moderator Disini ada Ardik Pak Ardik Ardik Ardianto Silahkan Pak Ardik Mungkin Bisa on camp Atau Lagi sakit ya Oke Gak apa-apa Suaranya aja Pak Ardik Ya terima kasih Bu Widya Perkenalkan Teman-teman Semua Saya Ardi Ardianto Salah satu dosen Di Universitas Terbuka Pusat Mungkin itu saja Bu Terima kasih Iya Ada Ibu Hilma Erfiani Baroroh Bisa On camp Ibu Hilma Ya Silahkan Halo Mahasiswa Semuanya Saya Hilma Erfiani Baroroh Dosen Sastra Inggris Bidang minat penerjemah Di UT Pusat Oke Lalu Ada lagi Pak Rahmat Rahmat Budiman Ini udah terkenal Tapi gak apa-apa ya Pak Memperkenalkan diri Silahkan Pak Rahmat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih Yang saya hormati Pak Kajur Bu Kaprodi Dan Dosen teman-temen Dosen di Prodi Serta mahasiswa sekalian Saya Rahmat Budiman Saya dosen Di program studi Sasaki Bidang penjemahan Termasuk Salah satu Yang senior Dibanding dengan Teman-teman yang ada Di sini Saat ini Saya menjabat Sebagai wakil Rektor Bidang pengembangan Institusi dan Kerjasama Seperti dengan Bu Widya Sari Apabila Teman-teman Ingin berkomunikasi Saya Bisa Menghubungi Saya Melalui Whatsapp Kebetulan Instagram saya Sementara saya Groundit Karena ada masalah Untuk nomor telepon Nanti Saya bisa Ketik Di Apa namanya Di kolom chat Salam sukses Buat teman-teman sekalian Semoga Acara ini Bermanfaat Bagi kita semua Makanya Wassalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ini Sudah Tidak ada lagi ya Bu Afriyani Afriyani Ada Afriyani Afriyani Pak Agus Pak Agus Adakah Dari namanya Tidak ada Pak Adi Absen Oke Ya Sepertinya Tidak hadir ya Nah Sekarang Apa ya Tujuan kita Melakukan Sapa Prodi Ini Selain Agar Mahasiswa Tahu Bahwa Bisa Mengenal Dosenya Lebih Dekat Kita Kita Juga Ingin Apa ya Merawat Mahasiswa Bukan Karena Sakit Merawat Berarti Merangkul Mahasiswa Yang Aktif Supaya Mahasiswa itu Tidak Merasa Sendiri Mahasiswa itu Ada loh Ada Ibu Bapaknya Ibaratnya Seperti itu Jadi Jika ada Masalah Bisa Konsultasi Kami Melalui Email Juga Boleh Melalui Whatsapp Juga Boleh Selain itu Juga Ingin Menarik Membangunkan Mahasiswa Yang Tidak Aktif Selama Ini Saya Lihat Di Pro Disasa Inggris Itu Ada Sekitar 2400 Orang Yang Tidak Aktif Yang Tidak Registrasi Kembali Untuk Semester Ini Jadi Kami Harapkan Teman-teman Mahasiswa Di Sini Itu Dengan Bangga Menyatakan Diri Bahwa Saya Mahasiswa UT Jadi Orang Tau Mahasiswa UT Berarti Kalau Ada Sesuatu Yang Masyarakat Ingin Ketahui Tentang UT Jadi Teman-teman Itu Bisa Memberitahu Atau Bisa Mengajak Sekalian Saya Pernah Punya Contoh Seperti Ini Saya Bertemu Dengan Teman Lama Lalu Saya Mengenalkan Saya Kerja Di UT Lalu Dia Teringat Oh Suami Saya Kuliah Di UT Tapi Tidak Tau Tidak Diorus Sampai Sekarang Oh Ya Sini Bahwa Saya Ini UT Saya Ini Mahasiswa UT Saya Ini Dosen UT Seperti Itu Jadi Biar Mahasiswa Masyarakat Tau Dan Ngeh Bahwa Oh Itu Yang Harus Kita Banyai Sebab Hanya Masalah Sepele Aja Misalnya Cerita Saya Itu Hanya Karena Dia Tidak Tau Cara Saya Ini Sudah Ada Di Jakarta Padahal Saya Dulu Daptarnya Di Bandung Nanti Saya Ujianya Di Bandung Saya Tidak Mau Hanya Karena Itu Saja Masalah Sepele Sebenarnya Hanya Tinggal Data Isi Perbaruan Data Di Pelma Dulu Zaman Pelma Atau Di Sekarang BAKP Hanya Seperti Itu Hanya Bisa Pindah 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 Lokasi Itu Sebenarnya Bisa Sebenarnya Mas Siswa Yang Tidak Aktif Itu Hanya Karena Ketidaktahuan Dan Karena Malas Mencari Tau Juga Seperti Itu Salah Satu Contoh Hanya Karena Ternyata UT bisa Pindah Lokasi Seperti Itu Saya Harap Teman-teman Di Sini Jalan Malu Menjadi Mahasiswa UT Tunjukkan Bahwa Saya Mahasiswa UT Di Whatsapp Di Status Itu Semua Tidak Apa-apa Tunjukkan Saya Mahasiswa UT Di Facebook Di Whatsapp Atau Di TikTok Saya Mahasiswa UT Jadi Mahasiswa Beroket Yang Ingin Tahu Bisa Bertanya Ke Teman-teman Kalau Tidak Bisa Mengarahkan Ke UT Langsung Ke Kaprodi Atau Ke Saya Atau Ke Teman-teman Lain Oke Saya Akan Memulai Dengan Presentasi Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon Mas Aldik Ditampilkan Ini Saya Refleksi Diri Apakah Teman-teman Tahu Apa itu Refleksi Diri Refleksi Bukan berarti Pijit Langsung Aja Pas ingat Refleksi Wah Pijit Bukan Sebelum Saya Memulai Refleksi Diri Saya Akan Memulai Dengan Pertanyaan Pertanyaan Yang Teman-teman Tentu Bisa Menjawab Contohnya Seperti Ini Kenapa Aku Ngambil Sasra Inggris Di UT Apa Yang Saya Lakukan 5 Tahun Atau 10 Tahun Kedepan Saya Mau Ngapain Dan Nanti Saya Ada Dimana Pertanyaan Selanjutnya Apakah Hidup Yang Saya Jalani Sekarang Ini Sudah Sesuai Dengan Tujuan Hidup Tujuan Hidup Jangka Panjang Saya Seperti Itu Nah Kalau misalnya Teman-teman Tidak Bisa Menjawabnya Atau Kebingungan Dengan Pertanyaan Pertanyaan Tersebut Bisa Jadi Selama Ini Teman-teman Menjalankan Hidup Dengan Autopilot Jadi Hidup Dibiarkan Mengalir Begitu Saja Apakah Ini Jelek Saya Tidak Menyatakan Hidup Flow Like Water Itu Tidak Bagus Namun Jika Teman-teman Melakukan Sesuatu Yang Tidak Nyambung Dengan Tujuan Hidup Jadinya Malah Random Nah Jika Ingin Hidupnya Meningkat Setiap Hari Ada Baiknya Rutin Melakukan Refleksi Diri Seperti Itu Selanjutnya Mas Aldi Slide Selanjutnya Oke Saya Katakan Di Awal Bahwa Jika Ingin Hidup Kita Meningkat Secara Kualitas Biar Hidup Kita Berubah Menjadi Lebih Baik Kita Perlu Rutin Melakukan Refleksi Diri Karena Dengan Refleksi Diri Kita Dapat Mengevaluasi Kehidupan Secara Terus Menerus Sehingga Kita Mengenal Diri Kita Tujuan Hidup Kita Kita Tahu Kelebihan Dan Kekurangan Kita Apa Dan Apa Yang Kita Mau Dan Apa Yang Kita Suka Tahu Apa Prinsip Kita Ya Dengan Begitu Kita Tahu Arah Kita Tahu Ada Tujuan Hidup Kita Ini Mau Kemana Setelah Ini Ya Dan Bersyukur Bahwa Manusia Adalah Spesies Tertinggi Di Muka Bumi Ini Yang Diberkahi Otak Manusia Bisa Memikirkan Apa Yang Dipikirkan Berpikir Dalam Berpikir Nah Seperti Itu Jadi Refleksi Disini Adalah Proses Pembelajaran Yang Ada Di Otak Manusia Mungkin Teman-teman Mahasiswa Berpikir Hari Ini Saya Mau Ngapain Nanti Saya Mau Jajan Nanti Saya Mau Ke rumah Teman Nanti Saya Mau Belajar Seperti Itu Sedang Ada Rencana Rencana Itu Adalah Cara Refleksi Diri Anda Setelah Mengapa Saya Melakukan Hal Ini Kenapa Kemarin Nilai Ujian Saya Jelek Itu Adalah Salah Satu Contoh Refleksi Itu Nah Mari Kita Menerapkan Refleksi Pada Hasil Ujian Semester Ini Dimulai Dari Bertanya Kenapa Ujian Mata Kuliah Saya Ini Tidak Lulus Padahal Mata Kuliah Ini Mudah Kenapa Saya Tidak Lulus Seperti Itu Saya Bisa Mengerjakan UAS Saya Tutun Saya Mengerjakan Terus Kenapa Saya Tidak Lulus Setelah Ditanyakan Ke Kaprodinya Oh Ternyata Nilainya UAS Hanya 20 Sedangkan Tutunnya Bagus Jadi Tidak Berkontribusi Terhadap Nilai UAS Seperti Itu Lalu Pertanyakan Lagi Kenapa Nilai UAS Saya Bisa Rendah Dan Bagaimana Cara Belajar Saya Selama Ini Ternyata Cara Belajar Saya Kurang Maksimal Saya Membaca Modul Hanya Sebentar Selanjutnya Saya Hanya Bermain Atau Sibuk Dengan Pekerjaan Atau Contoh Lagi Pertanyaan Untuk Refleksi Kenapa Saya Cara Belajar Saya Semester Ini Kacau Balau Kenapa Tidak Teratur Itu Itu Pertanyaan Pertanyaan Yang Menuntun Untuk Dievaluasi Setelah Dievaluasi Kita Tahu Apa Kekurangan Kita Itu Kita Perbaiki Seperti Itu Kenapa Kok Saya Bisa Gagal Terus Di Satu Mata Kuliah Ini Saja Bahkan Ada Yang Delapan Kali Tidak Lulus Sejarah Sejarah Pemikiran Modern Seperti Itu Pertanyaan Yang Bisa Kita Tanyakan Pada Dili Sendiri Dan Kita Cari Jalan Keluarnya Seperti Itu Kita Perbaiki Sesuai Dengan Tujuan Masuk UT Adalah Supaya Kita Lulus Menjadi Sajana Tepat Waktu Misalnya Jangka Mendengah Jangka Pendek Setiap Semester Saya Harus Mendapatkan Nilai A Itu 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 Tujuan Jangka Pendek Untuk Mengarah Ke A Itu Kita Harus Melihat Dari Kita Melakukan Suatu Tahap-tahap Yang Bisa Mengarahkan Kita Mendapat Nilai A Misalnya Dari Belajar Secara Rutin Bangun Pagi Diawali Dengan Bangun Pagi Setelah Bangun Pagi Kita Melakukan Misalnya Membaca Modul Sedikit Gemis Sedikit Itu Secara Rutin Jika Orang Ditanya Apa Suksesnya Tips Suksesnya Itu Tidak Ada Tips Yang Secara Nyata Nyata Semua Hasil Kerja Keras Sukses Dicapai Dengan Kerja Keras Kita Jika Ditanya Kenapa Nilai Kamu A Semua Karena Kerja Keras Karena Belajar Sungguh Sungguh Seperti Itu Tidak Ada Tips Misalnya Saya Tiap Pagi Mencium Kaki Ibu Saya Tidak Begitu Kalau Mencium Kaki Ibu Saya Tidak Belajar Sama Boong Seperti Itu Refleksi Juga Bukan Hanya Yang Jelek Jelek A Kenapa Saya Bisa Hebat Ini Bisa Nilai Semua A Itu Juga Harus Dipertahankan Kita Evaluasi Diri Kita Kenapa Saya Bisa A Ternyata Saya Teratur Membaca Modul Saya Rajin Mengikuti Tuton Saya Rajin Bertanya Jika Saya Mengalami Kesulitan Saya Tidak Malu Bertanya Kepada Tutor Saya Tidak Malu Bertanya Kepada Dosen Atau Melalui Ibu Widya Sari Seperti Itu Kenapa Juga Saya Misa Ada Nilai B Padahal Lainnya A Mas Arief Kenapa Saya Masih Ada Nilai B Padahal Lainnya A Itu Salah Satu Pertanyaan Yang Harus Anda Jawab Sendiri Dan Anda Cari Jalan Keluarnya Sendiri Lalu Evaluasi Dan Perbaiki Lalu Terapkan Seperti Itu Slide Selanjutnya Slide Selanjutnya Lagi Mas Ini Cuma Slide Suma Sedikit Slide Selanjutnya Yang Satu Oke Langkah Langkah Dalam Refleksi Diri Adalah Pertama Siapkan Waktu Khusus Lima Sampai Sepuluh Menit Setiap Hari Begitu Bangun Tidur Kita Refleksi Diri Apa Saja Misalnya Mungkin Ini Karena Berkaitan Dengan Ujian Kita Siapkan Waktu Untuk Refleksi Untuk Ujian Bisa Juga Untuk Pekerjaan Kita Keseharian Kita Hubungan Kita Dengan Orang Tua Hubungan Kita Dengan Teman Bisa Kita Refleksikan Jadi Segala Sesuatu Aktivitas Kita Bisa Refleksikan Misalnya Siapkan Waktu 5-10 Menit Tidak Hanya Untuk Hasil Ujian Itu Tapi Bisa Yang Lain Kedua Siapkan Pertanyaan Penting Yang Ingin Dievaluasi Seperti Itu Jadi Ada Pertanyaan Lalu Dievaluasi Mengapa Saya Begini Mengapa Saya Begitu Oh Harusnya Saya Begini Oh Harusnya Saya Begitu Seperti Itu Contoh Refleksi Dan Ketiga Lakukan Refleksi Secara Rutin Kenapa Secara Rutin Karena Kita Menjalani Hidup Setiap Hari Kita Menjalani Aktivitas Setiap Hari Harus Ada Yang Dievaluasi Setiap Hari Bu Tidak Sempat Masa Kita Lihat TikTok Orang Lain Bisa Sejam Dua Jam Kita Terlalu Sibuk Dengan Stalking Status Orang Lain Media Sosial Orang Lain Lupa Untuk Mengenal Diri Sendiri Jadi Itu Kebiasaan Kita Lebih asik Melihat Kehidupan Orang Lain Lupa Dengan Kehidupan Sendiri Kita Harus Melihat Kekurangan Diri Kita Kelebihan Diri Kita Apa Nah Itu Kalau Kelebihannya Kita Optimalkan Kekurangan Kita Minimal Hasilkan Seperti Itu Oke Mudah-mudahan Teman-teman Mahasiswa Itu Dapat Memahami Apa yang Saya Sampaikan Saya Hanya Sedikit Sekali Yang Ingin Saya Sampaikan Nanti Ada Teman-teman Dari Mahasiswa Sasing Yang Akan Menyampaikan Pengalaman Hidup Mereka Dalam Merefleksi Diri Ya Untuk Lebih Meningkatkan Kualitas Hidup Ya Seperti Itu Ya Saya Kira Saya Cukup Sekian Oke Next Selanjutnya Ada Masih ada Kalau Oh ya Oke Ini Penutup Bahwa Refleksi Diri Itu Membantu Mencapai Tujuan Hidup Ya Jadi Tujuan Kita Apa Menjadi Sajana Sasra Inggris Dengan Nilai IPK Kumlot Atau Memuaskan Seperti Itu Itu adalah Misalnya Cita-cita Jangka Menengah Anda Ya Mungkin Jangka Panjangnya Ada lagi Misalnya Setelah Itu Saya Menyiapkan Diri Mengikuti Misalnya Biasiswa LPDP Seperti Itu Untuk Menyiapkan Biasiswa Itu Tidak Bisa Secara Tiba-tiba Misalnya Ada Pas Dibuka Pembukaan LPDP Ah Daftar Ah Gak Bisa Harus Ada Persiapan Setahun Dua Tahun Kebelakang Misalnya Sudah Menyiapkan Diri Tufel Apa Apa Ya Saya Lupa Seperti Itu Bahasa Inggris Ditingkatkan Ada Kegiatan Di Organisasi Masyarakat Jadi Nanti Ditanya Mengikuti Organisasi Sosial Apa Ternyata Tidak Jadi Kita Sudah Disiapkan Dari Sekarang Nilai-nilai Harus Berapa Harus Mencapai IPK Berapa Itu Dari Sekarang Apalagi Mahasiswa Baru Ini Ada Nanti Ada MBKM Jadi Harus Dipersiapkan Nanti Saya Di Semester Ini Saya Mengikuti MBKM Apa Apa Yang Harus Refleksi Diri Dari Apa Tujuan Jangka Panjang Jangka Menengah Atau Jangka Pendek Itu Yang Anda Harus Capai Melalui Refleksi Diri Setiap Hari Seperti Itu Saya Kira Cukup Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nanti Ada Pertanyaan Silahkan Tujukan Ke Para Narasumber Oke Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Widya Atas sharingnya Sungguh Bermanfaat Bagi Kita Semua Kemudian Sebelum Saya Melanjutkan Saya Ingin Mengingatkan Kalau Nanti Kita Akan Ada Quiz Nah Quiznya Apakah Susah Enggak Juga Tapi Ya Untuk Mengukur Sejauh Manar Karena Mahasiswa Mengetahui UT Oke Baik Saya Akan Melanjutkan Kepada Narasumber Berikutnya Yaitu Mas Arief Darmawan Suwardi Nah Mas Arief Darmawan Suwardi Ini Disini Adalah Mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Sasing Yang Memiliki Latar Belakang Pekerjaan Dan Kualifikasi Yang Menurut saya Outstanding Mas Arief Ini Salah Satunya Merupakan CEFR C2 EFZ By Education First EF Kemudian Beliau Juga Memiliki Certificate Of Public Speaking Presentation Technics Issued By Indonesia Open University Nah Mas Arief Ini Dapat Dihubungi Melalui Email Silahkan Di Arief 2019 Sampai Dengan Sekarang Merupakan English Teacher At EF Pondok Indah Ya Kepada Mas Arief Saya Silahkan Baik Terima kasih Bu Enggar Suara saya Terdengar jelas Terdengar jelas Mas Mohon maaf Kalau wajahnya Malu-malu Karena baru dibaca Sedikit Tadi Oke Saya izin Share screen Sedikit Pertama Saya ingin Mengucapkan Selamat pagi Bapak Rahmat Budiman Selaku Warek 4 Di Universitas Terbuka Dan juga Kepala Jurusan Maniora Pak Yudi Dan Ibu Kaprodi Ibu Widya Dan juga Para dosen Sesra Inggris Terima kasih Untuk kesempatannya Ada Mungkin ini Gak terlalu kaku Untuk teman-teman ya Kita hanya Sharing-sharing Sedikit saja Karena kebetulan Kali ini adalah Kesempatan kedua Saya di Universitas Terbuka Untuk menempuh Pendidikan Serata 1 Di mana Saya sebelumnya Sudah menempuh Pendidikan Serata 1 Di UT juga Mengambil jurusan Akutansi Dan sekarang Mencoba Peruntungan Mungkin bahasanya Di Prodi Sasra Inggris Ada hal Yang ingin saya Sampaikan Kalau teman-teman Mungkin sudah bisa Melihat slide Saat ini ya Oke Yaitu Untuk penggunaan Atau pemanfaatan Bahan ajar Non-cetak Atau BANC Yang tadi juga Pak Yudi Sempat sebutkan Sedikit Dimana BANC itu Tadi adalah Sambungan Mungkin bisa dibilang Perpanjangan tangan Dari bahan ajar Yang modelnya cetak Dan saya sendiri Jujur Bukan tipe yang Walaupun saya beli Bahan ajar cetak Setiap semester Tapi saya jarang Sekali membuka Karena ada beberapa Alasan Yang pertama Mungkin ketika Saya ingin membawa Kemana-mana Modul itu Biasanya cenderung tebal Atau cenderung besar Cenderung berat Sehingga mungkin Banyak sekali alasan Bagi saya Dan mungkin teman-teman Yang lain juga Untuk ah males Ah bawa modul Atau mungkin terdengar jadul ya Tapi di UT sendiri Kita ada bahan ajar Non-cetak Yang bisa diakses Di website UT Di bahanajar.ut.ac.id Ataupun juga Menggunakan aplikasi Dulu juga ada RBV Yang mungkin sekarang Tidak terlalu digunakan Ya Bu Widya ya Untuk RBV sendiri Oke Nah Disini Kalau teman-teman lihat Sebenarnya kenapa sih Bahan ajar non-cetak itu Penting Khususnya untuk saya Pengalaman saya Selama kuliah di UT Di 20D ini Saya tipe yang Sangat males Membaca buku yang tebal Karena ngeliat Buku tebal itu Pasti sudah ada Stereotype Ah males Tebal Pusing Tapi ketika membaca Bahan ajaran digital Yang biasanya ada di HP Ataupun di tablet Atau di laptop Saya punya Fleksibilitas mungkin bahasanya Dimana saya tidak harus Duduk di kelas Atau saya tidak harus Duduk di depan meja Saya bisa sembari Jalan ke kantor Atau misalkan Sambil menunggu Antrian Saya tetap bisa baca Jadi Banyak sekali Fleksibilitas di situ Yang ditawarkan Yang mungkin Eksklusif hanya ada di UT Karena saat ini Setahu saya Bahan ajar jetak Yang benar-benar digital Seluruhnya Hanya ada di UT Dan saya juga Tipe yang membuat ringkasan Biasanya ketika Saya membaca gitu Saya membuat ringkasan Di HP Jadi tidak pakai buku lagi Karena menurut saya HP kita semua Mungkin teman-teman juga Adalah benda yang Pasti tidak boleh ketinggalan Lebih baik ketinggalan dompet Dibandingkan tertinggal HP-nya Jadi dengan membuat catatan Di HP Membuat saya mampu Baca kapanpun Dan dimanapun Jadi itu membantu sekali Biasanya Kalau sebelum ujian dulu Waktu saat masih tetap muka Saya sering baca-baca juga Di HP Kalau misalkan Sekarang Karena sudah ada Model THE Jauh lebih praktis juga Jadi Banyak sekali sih Keuntungannya Tapi Kira-kira Apa sih Yang membuat Hal itu bisa menengatkan nilai Karena jujur Saya bukan tipe yang ikut Tuton Sering-sering Mungkin Kalau Bu Widya bisa Menyampaikan juga Tadi ada nilai saya yang B Karena saya tidak pernah Hampir tidak pernah ikut Tuton Mungkin bisa dibilang Karena keterbatasan waktu Dan lain-lain Tapi dengan meringkas modul Atau membaca tadi Membuat saya sangat Fleksibel sekali Dalam belajar Jadi cara yang selekon Biasanya pertama adalah Saya bagi-bagi Modul tadi menjadi Bagian-bagian yang lebih kecil Misalkan hari ini Saya targetnya adalah 15 menit Misalkan atau 30 menit Jalan naik ojek Atau misalkan naik kereta Di dalam kereta Atau dalam bus Misalkan saya bisa membaca Selama 15 menit Sampai 30 menit Misalkan modul 1 Nanti Di siang hari Sembari makan siang Mungkin saya bisa baca Modul 2 Atau rangkuman modul 1 Jadi model belajar Jadi model belajar Mungkin bisa dibilang Seperti dicicil Bahasanya Tapi itu membantu sekali Karena saya nggak langsung Baca sekaligus Misalkan 3 jam Saya baca 3 modul Most likely Atau kemungkinan besar Saya pasti nggak ingat lagi Setelahnya Tapi dengan baca sedikit-sedikit Tadi Saya jadi lebih Memahami Karena saya nggak buru-buru Dan saya rasa Kalau kita di UT Biasanya punya waktu Paling tidak 8 minggu Untuk membaca modul Bahkan lebih ya Karena ujiannya Tidak setelah Minggu ke 8 Jadi punya banyak sekali waktu Untuk melakukan seperti ini Jadi Dalam 1 minggu Saya bisa menyelesaikan Misalkan 3-4 modul Dengan lebih Bahasanya mungkin Lebih teliti Atau lebih detil Dibandingkan dengan Saya membaca sekaligus Misalkan Ah nanti Sabtu atau Minggu Saya kosong nih Saya mau baca saja Seharian penuh Yang saya biasanya Terjadi kalau seperti itu Mungkin Godaan dari kasur Godaan dari TV Godaan dari HP Dan lain-lain Banyak sekali Jadi Lebih baik sedikit-sedikit Tapi jelas Dibandingkan banyak Tetapi nanti Tidak terlalu Ditangkap Atau tidak terlalu Masuk ke dalam pikiran Jadi itu adalah Bagian yang saya lakukan Biasanya saya Mensegmentasi modul-modul Tadi menjadi Bagian-bagian kecil Dan yang berikutnya Juga sebelum Puas Biasanya saya baca Hanya rangkumannya saja Kecuali memang ada Bagian-bagian tertentu Yang tidak terlalu Saya pahami Atau masih kurang ingat Karena Mungkin khususnya Pro di sastra Inggris Saya kebetulan Master 2 Semester ini Saya mengambil Translation 1 Sampai 10 Semuanya Supaya selesai Dan dari 10 yang saya ambil Ada 2 yang saya terlewat Ujiannya Karena Waktu itu saya lembur Dan yang 8 itu Saya mendapatkan Nilai A untuk 5 mata kuliah Dan sisanya B Walaupun memang Masih ada B-nya Tapi Membuat saya motivasi Nanti semester depan Mau ambil lagi Supaya bisa jadi A lagi Tapi menunjukkan Bahwa walaupun Tidak ikut Tuton Saya bukan menyarankan Tidak ikut Tuton saja Tapi Mungkin teman-teman Yang waktunya terbatas Tidak bisa mengikuti Tuton secara aktif Tetap bisa membagi Waktunya dengan Cara seperti ini Karena Persepsi milenial Mungkin penting banget Juga ya Karena kita yang Mungkin bisa dibilang Milenial Malas membaca Atau dianggap kuno Kalau bawa buku Kemana-mana Tapi kalau pakai tablet Bisa baca Misalkan sambil minum kopi Atau bisa baca Sambil makan Bisa baca Sambil Hang up dengan teman Jadi banyak sekali Kesempatan Dan tidak harus Serta-merta Oh saya harus Waktunya belajar Tidak Tapi ketika Ada nganggur Ketika sedang kosong Bisa membaca Dan itu yang bisa saya lakukan Dan dengan Banajar digital Tadi Saya juga bisa membuat Rangkuman di HP Mungkin teman-teman Ada yang pernah Pakai chat GPT Misalkan contohnya Itu juga bisa dipakai Sebagian besarnya Seperti untuk merangkum Dan lain-lain Jadi Sebenarnya banyak sekali teknologi Tergantung bagaimana Kita menggunakannya Dan yang terakhir Tidak akan terlalu panjang Ini adalah cara Belajarnya Kalau Karena kebetulan Saya juga seorang pengajar Seperti yang tadi Boenggar sebutkan Ada Biasanya 4 pola pengajaran Yang saya terapkan di kelas Tapi tergantung kepada Muridnya Dan saya sendiri Tipe yang Lebih ke membaca Dan menulis Ketika saya membaca Saya bisa lebih masuk Dibandingkan saya mendengarkan Misalkan dosen menjelaskan Atau misalkan Dengan visual Sekedar melihat gambar Saya tidak terlalu baik Tapi dengan membaca Dan menulis Ulang Dan merangkum Saya bisa lebih baik Tapi teman-teman bisa Menyesuaikan Dengan kebutuhannya Masing-masing Kalau misalkan Tipe yang auditory Atau yang senang mendengar Tadi dari modul digital Itu bisa di copy Sebenarnya Bisa di copy Dimasukkan ke Aplikasi tertentu Sehingga bisa menjadi Audiobook Jadi jatuhnya Teman-teman Tidak perlu membaca Sambil mendengarkan Dengan headset saja Itu bisa Jadi kalau teman-teman Senang olahraga Misalkan sambil Lari pagi Bisa sambil mendengarkan Modul Memang kesannya Apa ya Mungkin terlalu Lebih sekali Tapi Hal-hal kecil itu Saya rasa lebih penting sih Karena sekarang Kita semua sibuk Dan untuk orang Jakarta Terutama yang hidupnya Dengan kemacetan Sehari bisa Dua jam di jalan Itu saya rasa Bermanfaat sekali Kalau yang sambil menyupir Bisa menyetel Audiobooknya Radio mobil Untuk yang naik motor Bisa nanti Sembari menunggu parkir Atau yang lain-lain Jadi banyak sekali Kesempatan yang Jadi tidak ada alasan lagi Ah saya sibuk Saya tidak bisa baca Banyak sekali Kesempatan yang seperti itu Jadi Mungkin kurang lebih Dari saya seperti itu Mungkin tidak bisa membantu Banyak untuk teman-teman Tapi saya harap Bisa membantu persepsinya Supaya membaca itu Tidak sulit Dan Karena di UT Memang seluruh UASnya Sifatnya dari modul Jadi selama teman-teman Bisa memahami modul Dengan baik Kemungkinan besar UASnya tidak akan menjadi Hal yang menakutkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mas Arief Atas paparannya Sungguh menarik Intinya Rekan-rekan mahasiswa Kita harus bisa Mengoptimalkan Waktu yang kita punya Seperti itu Jadi selalu berpikir strategis Seperti apa sih Memang Betul Tidak ada yang nganggur Biasanya memang kita sibuk Dengan pekerjaan kita Atau kegiatan lainnya Tapi Tetap kita Sebagai mahasiswa UT Harus bisa belajar Secara mandiri Jadi tidak ada alasan Ya Kalau misalnya Aduh Kelimpungan Mengatur waktu Itu bisa kita atasi Terima kasih Sekali lagi Mas Arief Kemudian Mari kita Lanjutkan Dengan sesi berikutnya Oleh Mas Fahmi Taufik Muladi Mas Fahmi ini Memiliki Pengalaman Yaitu Maaf Sebagai konten Kreator Bahasa Inggris Kemudian Mas Fahmi juga Peserta Di English Fluency Festival Kemudian juga Konten kreator Bahasa Spanyol Lalu Juga menjadi Tutorless Privat Online Bahasa Inggris Dan Bahasa Spanyol Untuk pendidikan Saat ini Mas Fahmi Mengenyam Sedang belajar Sasra Inggris Di UT Tentunya Dan Beliau Mendapatkan Beberapa Penghargaan Yaitu Medali Emas Bidang Bahasa Inggris National Science and Social Competition 6.0 Di tahun 2022 Kemudian Praih Medali Emas Bidang Bahasa Inggris Di Olimpiade Science Nasional 2022 Dan Praih Medali Perak Bidang Bahasa Inggris Indonesian Science Olimpiade 2022 Baik Kepada Mas Fahmi Saya silakan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Selamat pagi 2022 Dan sekarang Saya masuk Ke semester 2 Jadi Saya baru Kuliah Satu semester Di UT Pada Kesempatan Ini Saya akan Berbagi pengalaman Saja Akan Bercerita Selama Berkuliah Di UT Satu Semester Kemarin Khususnya Di jurusan Sastra Inggris Dan Saya juga Akan Berbagi tips Cara Belajar saya Dalam Mempersiapkan UAS Agar Meraih Nilai Yang Memuaskan Dan Saya juga Akan Bercerita Atau Berbagi tips Cara Saya Dalam Melakukan Refleksi Diri Baik Selama Berkuliah Di UT Saya Merasakan Banyak Sekali Kemudahan Serta Fasilitas Pengunjang Yang Diberikan oleh UT Salah Satunya Yaitu Tuton Atau Tutorial Online Nah Dengan Tuton Ini Saya Bisa Belajar Dengan Feksibel Dimana Saja Dan Kapan Saja Tidak Terikat Oleh Ruang Dan Waktu Jadi Saya Lebih Senang Dengan Adanya Tuton Ini Saya Lebih Apa Bisa Lebih Manage Waktu Dengan Baik Bisa Menyempatkan Belajar Walaupun Di Selah-selah Kesibukan Dan Saya Juga Belajar Melalui Modul-modul Yang Dikerimkan Oleh UT Dan Ini Menurut Saya Sangat Membantu Saat Membantu Untuk Penunjang Capaian 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 Pembelajaran Saya Tentunya Biasanya Saya Suka Menyisihkan Waktu Kurang Lebih Dua Jam Dalam Sehari Untuk Belajar Dua Jam Sehari Untuk Belajar Baik Melalui Tuton Ataupun Melalui Modul Melalui Modul Dan Saat Menjelang UAS Saya Mengulas Kembali Atau Mereview Ulang Materi-materi Tuton Yang Sudah Saya Pelajari Sebelumnya Dan Saya Suka Drilling Soal Atau Mengerjakan Soal-soal Yang Tersedia Di Buku BMP Di Buku Modul Agar Saya Siap Dan Mengerjakan UAS Dan Selama Saya Kuliah Di UT Satu Semester Kebelakang Saya Merasa Senang Saya Merasa Bangga Menjadi Masa UT Saya Juga Sering Berbagi Pengalaman Kuliah Saya Di Sosial Media Baik Melalui Instagram Ataupun Whatsapp Dan Alhamdulillah Setelah Saya Kuliah Di UT Banyak Juga Teman Saya Tari Untuk Karena Mungkin Mereka Tertarik Dengan Kemudahan Kemudahan Dalam Proses Belajar Mengajar Di UT Dibandingkan Dengan Universitas Konversional Dan Menurut Saya Soal-soal Yang Muncul Di UAS Kemarin 99% Polanya Sama Dengan Apa Yang Saya Pelajari Di Modul Ataupun Di Tut Jadi Saya Tidak Begitu Kesulitan Dalam Mengenai UAS Asalkan Kita Mempelajari Modul Dengan Sebaik Mungkin Kalau Misalkan Kita Tidak Mempelajari Modul Dengan Baik Maka Hasilnya Akan Kesusahan Ketika Kita Mengerjakan UAS Karena Yang Saya Rasakan Itu UAS UAS Kemarin Polanya Sama Bukan Berarti Soalnya Serupa Tapi Polanya Benar-benar Sama Dengan Apa Yang Dipelajari Di Modul Maupun Ditutun Jadi Tips Dari Saya Kita Harus Mempelajari Modul Sampai Tuntas Paling Tidak Harus Selesai Sebelum UAS Berlangsung H-2 Minggu Sebelum UAS Berlangsung Agar kita Lebih Siap Dalam Mengerjakan Soalnya Jangan Sampai Kita Pakai Sistem Kebut Semalang Karena Sistem Itu Sangat Tidak Efektif Dan Kita Bisa Keteteran Nantinya Walaupun Kalau boleh Jujur Ada Mata Kuliah Saya Yang Nilainya B Dan Itu Cukup Membuat Saya Kecewa Kenapa Ada B Nah Disitu Saya Refleksi Diri Refleksi Diri Belajar Di Kesalahan Kesalahan Sebelumnya Contohnya Pada Salah Satu Mata Kuliah Non Bahasa Inggris Itu Nilainya B Dan Oh Ya Mungkin Karena Tutonya Kurang Soalnya Jujur Tuton Kemari Saya Banyak Yang Skip Untuk Mata Kuliah Yang Non Bahasa Inggris Karena Ada Beberapa Kendala Saat Itu Nah Saya Refleksi Diri Oh Yaudah Untuk Tuton Berikutnya Saya Harus Lebih Rajin Lagi Untuk mengejalan Tuton Dan Untuk Rekan-rekan Mahasiswa Yang Tutonya Kurang Jangan khawatir Saya juga Tutonya Kurang Tapi Bisa Dimaksimalkan Kembali Di UAS Bisa Diselamatkan Nilainya Di UAS Mungkin Itu Tips Dari Saya Untuk Memaksimalkan Nilai UAS Jangan Lupa Untuk Mempelajari Tuton Mempelajari Modul Sampai Tuntas Lalu Mengerjakan Tuton Itu juga Membantu Dan juga Mereview ulang Materi-materi Tuton Serta Drilling Soal Mengerjakan Soal Yang ada Di Buku BMP Buku Modul Yang Dikirimkan Laute Saya Juga Sering Refleksi Diri Terutama Saat Merasa Insecure Atau Merasa Gagal Dalam Mengerjakan Sesuatu Saya Selalu Refleksi Diri Ada Orang Yang Bilang Bukan Kitanya Yang Tidak Pintar Tapi Mungkin Kitanya Yang Belum Terbiasa Atau Strateginya Yang Salah Atau Dan Saya Sering Refleksi Diri Terutama Ketika Mendapatkan Nilai Yang Tidak Memuaskan Atau Misalkan Tidak Ada Perkembangan Dalam Belajar Selama Ini Saya Lebih Merubah Strategi Strategi Belajar Yang Mungkin Cocok Untuk Saya Kalau Tidak Tidak Perkembangan Strategi Belajarnya Harus Dirubah Mungkin Atau Misalkan Jam Belajar Dan Motivasi Saya Selama Belajar Jangan Lupa Untuk Ada Target Perkembangan 1% Walaupun Hanya 1% Perharinya Jangan Sampai Kita Benar-benar Nol Belajar Satu Harinya Jadi Harus Ada Perkembangan 1% Minimalnya Perharinya Mungkin Itu Yang Dapat Sampaikan Terima Kasih Terima Terima Kasih Kepada Mas Fahmi Ini Materinya Menarik Mas Fahmi Sudah Sharing Kalau Kita Banyak Latihan Soal Di Modul Kemudian Di Review Dan Di Drilling Soalnya Kemudian Apabila Ada Ternyata Nilai Mata Kuliah Yang Tidak Sesuai Dengan Ekspektasi Kita Bisa Coba Untuk Refleksi Diri Apakah Kita Yang Kurang Optimal Atau Ada Faktor Lainnya Kemudian Juga Sesuaikan Strategi Belajar Yang Paling Baik Untuk Kita Tentunya Rekan-rekan Yang Paling Tau Seperti Apa Yang Baik Dan Cocok Untuk Rekan-rekan Nah Jangan Lupa Juga Buat Motivasi Belajar Kenapa Harus Belajar Itu Dan Diharapkan Setiap Saat Selalu Ada Peningkatan Walaupun Hanya Sedikit Hanya Satu Persen Saja Terima Kasih Mas Fahmi Atas Sharing Nah Kemudian Kita Akan Buka Sesi Tanya Jawab Silahkan Teman-teman Dapat Raise Hands Atau Juga Menuliskan Pertanyaan Di Kolom Chatbox Silahkan Boleh Bertanya Ataupun Sharing Atau Misalnya Ada Kendala Dapat Dituliskan Baik Ada Ini Mbak Eni Pilanto Silahkan Mbak Eni Boleh Open Camp Juga Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Terima kasih Tadi Saya Sempat Mengutip Penjelasan Dari Mas Ari Nah Itu Penjelasannya Di Slide 6 Itu Pada Poin Auditor Itu Saya Mendengar Penjelasannya Bahwa Kita Itu Bisa Sambil Menyimak Karena Kebetulan Saya Mahasiswa UTEP Tokjar Hongkong Jadi Kami Di Sini Waktunya Itu Susah Gitu Maksudnya Kami Kuliah Sambil Kuliah Jadi Untuk Baca Modul Itu Waktunya Susah Banget Apalagi Kita Ikut Sama Orang Nah Ini Yang Ingin Saya Tanyakan Tips Itu Seperti Apa Caranya Seperti Apa Tadi Saya Sempat Mendengar Bahwa Bisa Dikopi Apa Gimana Itu Saya Belum Terlalu Jelaskan Penjelasannya Terlalu Cepat Kalau Boleh Mohon Dijelaskan Terima Terima Kasi Baik Langsung Dijawab Atau Ya Silahkan Mas Boleh Langsung Jawab Mohon Maaf Sebelumnya Tadi Agak Cepat Karena Saya Kebetulan Saat Ini Sedang Ngambil Kuliah S2 Dan Sekarang Sedang Online Juga Jadi Saya Pakai Dua laptop Di Kanan Kiri Saat Ini Auditorial Tadi Jadi Kalau Misalkan Mbak Ini Itu Bisa Buka Buka Dibanajar.ut.ac.id Jadi Untuk Seluruh Matak Kuliah Yang Diregistrasikan Misalkan Dismaster Ini Ambil Translation 1-5 Misalkan Itu Akan Otomatis Muncul Tanpa Harus Bayar Lagi Dan Kalau Mbak Buka Disitu Nanti Bisa Dicopy Jadi Tinggal Seperti Kita Ngopi Dari PDF Saja Di Highlight Text Yang Mau Dicopy Dan Nanti Saya Tidak Bisa Menyebutkan Nama Software Atau Apa Jadi Mbak Nanti Bisa Cari Di Google Saja Text To Speech Biasanya Ada Bahkan Di Microsoft Office Biasanya Bisa Langsung Dari Situ Bisa Di Convert Menjadi MP3 Atau Format Audio Lain Yang Bisa Di Download Ke HP Jadi Itu Yang Biasanya Saya Lakukan Halo Baik Mas Terima kasih Baik Sama-sama Ya Terima kasih Mbak Ini Kemudian Ada Mbak Dia Aryani Silahkan Mbak Dia Terima kasih Ibu Enggar Atas Kesempatannya Selamat Siang Pak Ibu Semuanya Dan Rekan Teman Saya Ingin Bertanya Jadi Saya Ini Kan Mahasiswa Baru Dan Pindahan Saya Mendapatkan Jadwal Tengah Alih Kredit Itu Tanggal 20 Hingga 28 Sedangkan Berkes Saya Sudah Selesai Sudah Lama Dan Itu Mulai Kuliah Itu Awal Maret Kalau tidak Salah Sedangkan Untuk Registrasi Itu Kan Harus Alih Kredit Begitu Ya Karena Saya Tidak Ada Teman Belum Ada Teman Nah Mungkin Mohon Arahannya Bapak Ibu Semuanya Apakah Ada Grupnya Atau Bagaimana Sedangkan Jadwal Yang Diserah Di Website Itu Saya Juga Bingung Karena Kan Itu Tidak Ada Tanggal Pastinya Tanggal Berapa Hanya Durasi Sekian Bulan Ini Sampai Sekian Begitu Jadi Mohon Arahannya Bapak Ibu Semuanya Silahkan Mungkin Bu Widia Sebagai Kaprodi Dapat Membantu Untuk Menjawab Terima Kasih Mbak Dia Ini Dimana Tinggalnya Saya Saat Ini Sedang Di Samarinda Kalimantan Timur Oke Samarinda Oke Untuk Grup Grup WhatsApp Sudah Ikut Ya Belum Bergabung Di Mana Oke Nanti Nanti Saya Kasih Nomor Saya Nanti Grup Itu Banyak Grup Maba Ada Ada Tiga Kalau Nggak Salah Nanti Saya Masukkan Ke Grup Maba Jadi Mbak Bisa Bertanya Disitu Ada Ada Alumni Ada Ada Senior Yang Membantu Jawab Semua Pertanyaan Pertanyaan Jadi Apapun Tanyakan Saja Saya Juga Ada Disitu Jadi Saya Nanti Akan Menjawab Untuk Modul Yang Mungkin Nanti Ada Pengiriman Mungkin Agak Lambat Kalau Bisa Yang Buka Bahan Ajar Digital Atau RBP Silahkan Dibuka Dulu Kita Pelajari Dulu Dari Situ RBP Mas Aktif Bahan Ajar Digital Juga Bisa Dibuka Ya Nanti Saya Masukkan Ke grup Tanya Itu aja Kan Mbak Dia Ya Benar Bu Nanti Saya Masukkan Grup Ini nomor HP Saya Saya Di chat Ada Baik Terima kasih Banyak Bu Nanti Masukkan Grup Nanti Tanya-tanya Silahkan Di situ Ya Baik Ibu Terima Kasih Itu nomor HP Saya Ada Oke Pertanyaan Selanjutnya Ini ada Di chatting Ada Baik Ibu Saya Baru Melanjutkan Untuk Di chat Ini Dari Ade Yunus Izin Bertanya Untuk Mas Arief Bagaimana Caranya Membagi Waktu Untuk Semua Kegiatan Termasuk Kegiatan Di UT Juga Saya Dengar Mas Arief Cukup Aktif Juga Untuk Mengikuti Kegiatan Di UT Juga Berarti Cukup Banyak Kegiatannya Di Samping Pekerjaan Mas Arief Sehari-hari Wah Detil Sekali Pertanyaannya Oke Yang pertama Yang mengenal Lebih dekat Mungkin Sebelum Menjawab Ingin Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Dulu Untuk Mas Ade Karena Kebetulan Mas Ade Berulang Tahun Hari ini Bulia Widi Teman Sudah Memfasilitasi Mahasiswanya Untuk Mengikuti Perlombaan Jadi Untuk Teman-teman Juga Jangan Takut Mungkin Bahasanya Kita Tidak Kuliah Yang Konvensional Tetap Buka Tapi Kita Tetap Bisa Mengikuti Berbagai Kegiatan Kemahasiswaan Lomba Dan Lain-lain Untuk Bagi Waktunya Mungkin Lebih Tepatnya Niat Karena Kebetulan Saya Mengikuti Kuliahnya Saat ini Dua Saya Sedang Ambil S2 Juga Dan Sekarang Ikut DUT Juga Dan Saya Juga Sambil Bekerja Sambil Kemarin Ikut Lomba Juga Di bawah Bimbingan Bu Widya Dan Bu Vika Dan Bu Afriliani Juga Jadi Lebih Kepada Kayak Tadi Yang Saya Biasanya Segmentasi Saja Karena Saya Banyak Kadang-kadang Misalkan Pagi Saya Senang Minum Kopi Sambil Minum Kopi Daripada Saya Strolling Atau Jadi Bukan Masalah Ada Nggak Ada Waktunya Tapi Pintar Pintar Membagi Waktu Karena Kalau Dibilang Sibuk Semua Orang Pasti Sibuk Saya Yakin Semua Punya Kesibukannya Masing-masing Tapi Bagaimana Di 5 Menit 10 Menit Itu Bisa Baca Modul Jadi Kalau Mungkin Mas Firman Tadi Caranya 2 Jam Sehari Atau 2 Jam Peminggu Kembali Lagi Tidak Semua Orang Sama Jadi Cara Yang Saya Terapkan Mungkin Tidak Sama Yang Teman Teman Bisa Lakukan Tapi Kalau Saya Biasanya Seperti Itu Mas Ade Ya Bagaimana Mas Ade Terima Kasih Mas Arief Atas Jawabannya Sembari Menunggu Mungkin Ada Rekan-rekan Yang Ingin Bertanya Lebih Lanjut Pada Chatbox Saya Sudah Mengirimkan Link Quiz Yang Bisa Rekan-rekan Kerjakan Jadi Silahkan Coba Diisi Nanti Kami Akan Umumkan Siapa Pemenangnya Akan Ada Tiga Pemenang Yang Akan Beruntung Mendapatkan Hadiah Dari Prodi Sasara Inggris Khususnya Sudah Disiapkan Oleh Buka Prodi Apakah Ada Lagi Yang Ingin Bertanya Silahkan Apapun Jika Seperti Mbak Dia Yang Mungkin Masih Merasa Ragu Atau Bingung Boleh Ditanyakan Disini Merupakan Media Untuk Berkomunikasi Bersosialisasi Dan Mengenal Lebih Jauh Prodi Sasra Inggris Sebaiknya Sebaiknya Kerjakan dulu Kuisnya Itu Kuis Yang Menyenangkan Itu Sebab Ini Ada Kaitan Waktu Semakin Cepat Dia Semakin Menang Menarik Sekali Bu Kuis Ada Silahkan Mengejakan Kuis Pada Tautan Berikut Ada Hadiah Menarik Nanti Kirimkan Alamat Nanti Saya Kirimkan Ini Semua Peserta Boleh Ya Boleh Bu Dosennya Boleh Nggak Bu Dosennya Jangan Kirimkan Alamat Ke Panitia Ada Pertanyaan Lagi Oh Ya Baik Ibu Kembali Lagi Di chatbox Ada yang Bertanya Yaitu Adinda Izin Tanya Bapak Ibu Saya Mabah Sasing 2023 1 Rata-rata Kami Para Mabah Kan Belajar Berdasarkan Modul Ajar Lalu Kemarin Berdasarkan Diskusi Ada Jawaban Yang Kami Rasa Kunci Jawaban Dengan Jawaban Aslinya Tidak Sesuai Kira-kira Solusinya Bagaimana Terima Kasih Ini Kayaknya Berkaitan Dengan Mata Kuliah Structure Tidak Salah Ada Beberapa Mahasiswa Yang WA Saya Ibu Ini Jawabannya Tidak Sesuai Karena Mata Kuliah Structure Itu Bukan Ampuan Kami Yang Tidak Kami Kelola Jadi FKIP Lalu Sudah Saya Sampaikan Ke Kaprodi Yang Bersangkutan Saya Menyatakan Pak Ini Ada Kunci Yang Tidak Sesuai Kunci Jawaban Tidak Sesuai Lalu Dijawab Oleh Kaprodi Di sana Bahwa Ya memang Modul ini Sedang dalam Perbaikan Revisi Jadi Nanti Nanti Untuk Sementara Kan Di grup Itu Bisa Ada Bimbingan Mahasiswa Mahasiswa Yang Sudah Senior Biasanya Memberitahu Jawabannya Memang Tidak Ini Bukan Itu Jadi Bisa Belajar Langsung Di Grup WA Itu Untuk Menunggu Revisi Kan Lama Jadi Segala Masukan Itu Kami Tampu Lalu Jadi Perbaikan Buat Kami Jadi Kalau Ada Masukan Misalnya Ibu Ini Salah Tolong Di Screenshot Kirim Ke Saya Nanti Untuk Perbaikan Semester Berikutnya Atau Nanti Diumumkan Di Mana Dituton Misalnya Untuk Modul Ini Jawaban Ini Harus Diperbaiki Seperti Oke Terima Kasih Ibu Semoga Menjawab Pertanyaan Mbak Adinda Mungkin Ada yang lain Silahkan Rekan-rekan Tidak perlu Sungkan-sungkan Mungkin Ingin sharing Mengenai Strategi Belajar Atau Persiapannya Seperti apa Sebelum Memulai Perkuliahan Silahkan Jadi Mahasiswa Untuk Apa ya Tuton itu Jangan Dilewatkan Mungkin Ada Beberapa Mahasiswa Yang Saya Tidak Ikut Tuton Tapi Saya Memilih TMK Itu Adalah Pilihan Mahasiswa Kalau Untuk Tuton Itu Kan Bisa Kita Tiap Minggu Kita Belajar Menuntun Jadi Kalau Memang Sudah Benar-benar Belajar Mandiri Yang Tidak Ikut Tuton Tidak Mengenal Tutor Atau Dosen Tutor itu Bisa Di Tanya-tanya Juga Mau saja Mereka Menjawab Kalau TMK Itu kan Yang Nggak ada Yang Disapa Sapa Kalau Mungkin Mas Arief Milihnya TMK Karena Dia Waktunya Sangat Terbatas Maksudnya Dia Kuliah Juga Di Tempat Lain Jadi Pilihan Ada Di Mahasiswa Sendiri Kita Lihat Kemampuan Saya Kalau Dibiarkan Sendiri Saya Nggak Bisa Saya Harus Ada Mimingan Harus Ikut Tuton Seperti Itu Oke Ada Pertanyaan Selanjutnya Atau Gimana Kuisnya Sudah Ada Pemenangnya Belum Bu April Silahkan Bu April Dapat Menginfokan Siapa Pemenang Kuisnya Ada Tiga Pemenang Izin Share Screen Aja Silahkan Ini Kuisnya Langsung Ditutup Sudah Ada Pemenang Kalau Sudah Pemenang Ya Tutup Apakah Masih Berlanjut Masih Ada Yang Ikutan Seperti Itu Terus Bertambah Tinggal Dua Orang Lagi Kayaknya Sudah Oke Baik Sementara Kita Menunggu Mbak April Untuk Sharing Mohon Ditahan Dulu Karena Ada Pertanyaan Dari Mbak Imas Masito Assalamualaikum Izin Maaf Izin Tanya Pak Bu Saya Mabas Asing 2023 Titik Satu Apakah UAS Dan Tutan Materinya Bertumpu Pada Modul UT Saja Saya Jawab Modul Itu Adalah Materi Pokok Itu Adalah Sumber Belajar Mahasiswa Itu Di Modul Jadi Jika Adi Tutan Itu Ada Tambahan Misalnya Dari OIR Diambil Dari Youtube Itu Hanya Mendukung Modul Jadi Kami Membuat Soal Dari Modul Itu Jadi Semua Bertumpu Pada Modul Baik Itu Tuton Dan UAS Tidak Kemana Mana Oke Baik Demikian Jawaban Dari Ibu Widya Mbak Imas Masito Semoga Menjawab Pertanyaan Mbak Imas Kemudian Ada Mbak Dia Yang Resen Silahkan Mbak Dia Terima kasih Ibu Enggar Atas Kesempatannya Menizin Menambahkan Terkait Dengan Rasa Penasaran Saya Karena Saya Masih Merabah-rabah Kedepannya Bagaimana Begitu Di UTI Pembelajarannya Dia Ada Tuton Kemudian OTTM Dan lain Sebagainya Dan Sipas Dan Non-Sipas Sedangkan Saya Sendiri Mengambil Yang Non-Sipas Apakah Nanti Semua Mahasiswa Sipas Maupun Non-Sipas Dan Yang PTM Apakah Hakan Digabung Atau Dipisah-pisah Dan Terkait Jadwal Belajarannya Apakah Full Seluruhnya Sipas Mandiri Dan Kemudian Ujiannya Itu Juga Bagaimana Mungkin Mohon Diberi Pandangan Atau Gambarnya Secara Umum Maupun Khusususnya Ibu Terima Kasih Ibu Ya Ini Mbak Berarti Nanti Belum Mengikuti Ini Apa Orientiasi Ya Belum Ibu Baru Masuk Semester Genap Ini Oh Baru Masuk Baru Registrasi Pertama Benar Sekali Baru Ya Nanti Akan Ada Orientasi Yang Dilakukan Di Tiap UPBJJ Ya Nanti Mbak Bisa Mengikuti Di situ Cara Belajar Di UT Bagaimana Ya Jadi Sipas Non-Sipas Itu Hanya Untuk Ini Aja Kalau Sipas Itu Kan Sudah Paket Jadi Mata kuliah Sudah Ditentukan Sudah Ditentukan Dari Kami Sudah Perpaket Sedangkan Non-Sipas Yang Mbak Ambil Itu Jadi Mbak Bisa Bebas Memilih Misalnya Mata kuliah Semester Satu Dicampur Semester Dua Seperti Itu Dibolehkan Pasal Tidak Bentrok Jam Ujiannya Terus Ujian Itu Juga Ada Ada Ujian Online Ada THE THE Itu Dilakukan Di rumah Sedangkan Ujian Online Itu Datang Ketempat Yang Sudah Ditutupkan Oleh UPBJJ Seperti itu Jadi Tiap Mata kuliah Itu Ada Jenis Modus Ujiannya Misalnya Yang Urayan Itu Biasanya THE Sedangkan Yang Pilihan Berganda Itu Biasanya Ujian Online Untuk Melihat Mana Yang Urayan Bisa Dilihat Di katalog Ada S Ada Mata kuliah Translation Itu Ada Lambang E Berarti Urayan Berarti Urayan Berarti Nanti Ujiannya Adalah TH Itu Take Home Exem Jadi Dilakukan Di rumah Dan Dibatasi Oleh Misalnya 6 jam 6 jam 6 jam Harus Upload Seperti itu Dan Cara Belajarnya Belajarnya Mandiri Kan Begitu Registrasi Mbak Sudah Mencentang Ini Kan Yang Tuton Berarti Ada Pilihan Mungkin Ada Tutorial Online TTM Atau Web Seperti itu Itu kan Pilihan Mbak Sendiri Nanti Pas Begitu Registrasi Mencentang Yang Sedangkan Tuton Itu Sebenarnya Otomatis Kalau tidak Salah Semuanya Itu Tuton Tapi Ada Yang Tidak Gitu Tapi Kita Kami Prodi Menyiapkan Semua Modus Pembelajaran Baik itu TMK Dan Tutorial Online Sedangkan TTM Atau TUEB Itu Diselenggarakan Oleh UPBJJ Jadi Yang di pusat Yang kami Lakukan Adalah Kami Menyiapkan Tuton Dan Kami Menyiapkan TMK Jadi Mahasiswa Boleh Memilih Tergantung Kita Bagaimana Misalnya Butuh Bimbingan Silahkan Ikut Tuton Butuh Ingin Ketemu Tutornya Langsung Pilihlah Yang TUEB Atau TTM Tapi Tidak Semua Mata Kuliah Itu Disiapan TTM Atau TUEB Sedangkan Untuk Tuton Itu Semua Mata Kuliah Ada Tuton Dan Semua Mata Kuliah Ada TMK Silahkan Mbak Bisa Milih Dan Akan Lebih Jelas Lagi Begitu Mbak Ikut Orientasi Di UPBJJ Samarinda Nanti Mahasiswa Baru Ada Orientasinya Oke Terima kasih Terima kasih Bu Widya Penjelasannya Komprehensif Bagaimana Mbak Dari awal Atau Bagaimana Nah Yang ingin saya Tanyakan lagi Apakah UPBJJ Ini Sama Dengan POKJAR Atau Berbeda Programnya Terima kasih Mungkin Pak Andre Bisa Jawab Yang Secara Langsung Di UPBJJ Pak Andre Bantu Jawab Bu Meri Yang Di UPBJJ Selamat Siang Berkenalkan Saya Bu Meri Bisa Didengar Suara Saya Bisa Dengar Bisa Saya Dari UPBJJ Dan Pasar Saya Akan Bantu Menanggapi Bisa Diulang Kembali Pertanyaannya Tadi Yang Belum Jelas Tentang Registrasi Ya Jadi Kebetulan Saya Mahasiswa Pindahan Begitu Alih Kredit Karena Belum Registrasi Tadi Dicarankan Oleh Ibu Widya Untuk Mengambil Mata kuliah Yang Ingin Diambil Jangan Sampai Jadwal Uasnya Itu Bener Karena Apakah Jadwal Uasnya Sudah Ada Atau Bagaimana Nah Kemudian Untuk B B B C Dengan POKJ Apakah Program Atau Lembaga Yang Sama Atau Berbeda Ya Untuk Pertanyaan Yang Pertama Anda Kan Nanti Sistemnya Jadinya Non Sipas Jadi Anda Memilih Mata kuliah Yang Ada Di Katalog Begitu Dan Anda Registrasikan Mata kuliah Mata kuliah Yang Tidak Diakui Di Ut V Atleti Sia dot Ut Dot Dot Ac Dot Id Untuk Masalah Bentrok Dan Tidak Bentrok Di Semester Ini Ada Kebijakan Jadi Diregistrasikan Saja Nanti Mata Kuliah yang bentrok itu akan dialihkan ke take home exam. Begitu kebijakan yang terbaru sekarang. Untuk pertanyaan yang kedua, antara POKJAR dengan UT. Jadi, Anda tetap berfokus pada UPBJJ tempat Anda mendaftar, UPBJJ-nya. POKJAR adalah kelompok belajar. Mereka bertugas membantu Anda jika Anda memang membutuhkan bantuan dalam memanage kuliah Anda nanti selama Anda kuliah. Tapi, kalaupun Anda tidak berhubungan dengan POKJAR, saya rasa itu tidak masalah. Saya rasa itu jawaban saya. Apakah bisa diterima? Iya, bisa Ibu Meri. Terima kasih banyak atas arahnya Ibu Widya dan Ibu Ingar. Selamat sayang. Iya, ditunggu saja berapa mata kuliah nanti yang diakui pada saat RPL. Nanti itu Anda lihat. Dan nanti selama studi, Anda akan memperoleh IPK. IPK itu kemungkinan nanti IPK-nya gede di awal. Tapi nanti di akhir, Anda harus lihat juga nilai-nilai atau IPK terakhir yang Anda peroleh di perguruan tinggi sebelumnya. Karena itu akan digabungkan. Jadi, selama studi, usahakan agar IPK-nya bagus, agar nanti tidak jeblok pada saat terjadi penggabungan konversi dari IPK Anda di perguruan tinggi sebelumnya dengan di UT-nya. Demikian, Ibu Widya yang bisa saya tambahkan. Mudah-mudahan informasinya dapat membantu. Mungkin ada teman-teman di sini yang sudah memproses RPL di hari ini? Kemarin, seingat saya belum, Bu, pada hari Jumat kemarin itu kita belum terima untuk RPL terbaru. Mudah-mudahan di hari Senin ya, Mbak Diah. Kami sudah terima dan akan langsung kami proses. Baik, terima kasih, Ibu. Jadi, satu tambahan lagi mungkin buat terakhir. Apabila nanti sudah keluar mata kuliah yang diakui, tapi kemudian ada beberapa mata kuliah yang ingin saya perdalam dan ingin saya pelajari kembali di UT, apakah diperkenankan untuk mengambil, Ibu? Boleh-boleh saja. Jadi, yang diambil adalah nilai tertinggi nanti ya. Oh, iya. Baik. Terima kasih banyak, Ibu Widya. Terima kasih, Mbak Diah. Terima kasih, Ibu Meri. Kita kembali ke chatbox. Di sini ada pertanyaan dari NURS IPAD. Bu, nilai uas apa bisa dilihat, Bu? Seperti itu. Nilai uas, apakah bisa dilihat? Silahkan kirim ke saya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Dari Nabila Farah, Umayna. Saya juga ingin menanyakan pada semester berapa pengulangan terhadap mata kuliah yang tidak lulus. Kemarin ujian THS saya tidak berhasil ter-input karena jaringan yang sempat bermasalah. Oke. Untuk mahasiswa non-sipas itu bisa semester berikutnya ya mengulang. Tapi dilihat juga apakah ada bentrok dengan di semester yang misalnya semester yang itu. Apakah bisa langsung misalnya begitu registrasi Anda bisa mengulang lagi. Tapi kalau untuk non-sipas, itu kan matematiknya sudah ditentukan ya. Jadi bisa mengambilnya semester berikutnya. Begitu ya Pak Andre ya. Coba Pak Andre lebih jelasnya Pak Andre. Ya, untuk mahasiswa sipas, karena ada peraturan terbaru dari Kementerian yang menyatakan bahwa maksimal mengulang adalah 20 SKS, maka kalau sipas karena dia adalah paket, maka otomatis dia baru bisa mengulang setelah semester 3. Tapi kalau mahasiswa non-sipas bisa diulang pada semester berikutnya asal tidak lebih dari 20 SKS. Jadi kalau nanti setelah semester 3 nanti misalnya IPK-nya termain bagus di atas 3, nanti silakan bisa mengulang dengan cara mengambil lebih dari 24 SKS, baik sipas maupun non-sipasnya. Nah, kalau untuk mahasiswa sipas, karena sudah paket, maka semester 1-2 ini tidak bisa mengambil lebih dari itu. Nanti semester 3 nanti bisa mengambil lebih, tapi dengan catatan itu adalah mengulang. Jadi yang bisa mengambil lebih dari 24 SKS itu sebenarnya adalah mahasiswa non-sipas. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Andre atas penjelasannya. Semoga menjawab pertanyaan Mbak Nabila. Dilanjutkan lagi dari dia, Hensa Purba. Bu, apakah ada beasiswa untuk pro di sasra Inggris, khususnya kalau IP-nya cukup bagus pada semester sebelumnya? Ya, itu beasiswa itu ada. Di tiap UPBJJ itu biasanya ada beasiswa. Jadi, tapi tidak semua UPBJJ, mohon ditanyakan ke UPBJJ. Di pusat pun biasanya jika ada beasiswa, lalu diserahkan ke UPBJJ untuk mencari mahasiswa yang berprestasi. Misalnya seperti itu. Misalnya di pusat ada, lalu diserahkan ke UPBJJ untuk tolong cari mahasiswa 20 untuk diberikan beasiswa. Seperti itu. Jadi, lebih tepatnya mahasiswa bisa menanyakan ke UPBJJ yang bersangkutan. Baik, silakan Mbak Diyahensa Purba untuk menanyakan ke UPBJJ terkait ya mengenai beasiswa. Kemudian ada Bapak Oni Gorontalo. Alhamdulillah kalau saya sudah diproses RPL saya dahulu dari D3 dan S1 Sasing ke S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Terima kasih infonya Bapak Oni. Bapak Oni ini aluni kita kan? Iya, Bu. Bagaimana, Pak? Ya, alhamdulillah, Bu. Apa namanya? Sudah ini. Lagi berarti ya, Pak? Iya, Bu. Kayaknya kemarin mungkin saya sangkutannya di karil, Bu. Kalau misalnya karilnya belum lulus, berarti saya semester jenap ini cuma ikut karil saja. Sudah selesai pendidikan S1 Pendidikan Bahasa Inggris, sambil saya mau selesaikan medisir manajemen yang di UT juga, Bu. Oh, gitu. Kalau karil itu, misalnya Bapak punya artikel yang sudah dipublish di jurnal itu, karil itu sudah bisa ini loh, sudah dapat. Maksudnya sudah bebas, nggak ikut pembimbingan. Ibaratnya seperti itu, ya. Masa Bapak sudah ada artikel yang sudah dipublish? Oh, nggak. Kalau saya kemarin dari PKP, Bu. Dari bahan yang dari PKP, saya rubah ke... Oh, tinggal ini. Oke, Pak. Sukses terus, Pak. Ini aluni kita nih. Iya, kenapa, Pak? Terima kasih, Bu. Terima kasih semua, Bapak Adonibur Sen, atas pembimbingannya selama kuliah di Kasi. Iya. Kapan-kapan jadi ini, Pak, narsum di kita, Pak? Pak, Pak, penerjemah, ya? Iya. Nanti kita bisa berpikir pengalaman. Iya. Insya Allah mau ikut ini, Bu, yang P3K untuk penerjemah, Bu. Mudah-mudahan. Oh, iya, iya. Iya, iya. Sukses, Pak. Sudah terus, Pak. Ingin. Ingin. Iya, terima kasih, Bapak Oni. Ini sungguh menginspirasi, ya. Walaupun sibuk dengan kegiatan tetap, pendidikan adalah nomor satu. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi, Bapak Oni. Kemudian dilanjutkan dari Ilo Sangi. Ijin bertanya, penjaringan TAP, sampai kapan ya? Karena saya mahasiswa yang akan mengikuti TAP. Karena saya registrasi kemarin, belum bisa. Terima kasih. Saya Ilo Sangi dari UT Malaysia, Pokjar, Kuala Lumpur. Halo, Malaysia. Ya, silakan, Ibu. Ya, ditunggu saja ya, penjaringan itu tuh secara otomatis, jika misalnya SKS-nya sudah 109 ya, kalau nggak salah, itu sudah otomatis terjaring TAP dan karil. Ya, Pak Andre, Pak Andre mungkin sistemnya lebih bisa dijelaskan lagi, Pak Andre, untuk penjaringan TAP. Oke, balik untuk penjaringan TAP. Nanti, paling tidak untuk mahasiswa kita, untuk yang SIPAS, itu otomatis nanti kalau misalnya dari semester 1 sampai semester 6 tidak ada nilai E atau LL semua, itu otomatis akan terjaring SIPAS. Mungkin penjaringan akan kita lakukan sebelum tanggal 28 Februari. Jadi, jangan khawatir, nanti untuk teman-teman yang semester akhir, baik SIPAS maupun non-SIPAS, nanti bisa registrasi mata kuliah terlebih dahulu untuk mata kuliah yang ingin diambil pada semester ini. Nah, kalau sudah diregistrasikan, jangan lupa untuk menyediakan sekitar 6 SKS, jangan diambil semua ya. Jadi, dari 24 SKS itu nanti jangan diambil semua. sisakan 6 SKS untuk TAP dan juga Karyl. Karena kemungkinan besar, Karyl akan berubah menjadi mata kuliah wajib inti atau MKWI. Dan itu adalah 2 SKS. Jadi, ini sedang menunggu proses. Nanti jadi TAP 4 SKS, Karyl menjadi 2 SKS. Ini sedang menunggu proses. Kemungkinan besar akan dijaring sebelum 28 Februari. Untuk masa registrasi sendiri, akan kita buka sampai tanggal 2 Maret. Jadi, silakan teman-teman kalau mau mengambil mata kuliah, boleh registrasi terlebih dahulu dengan menyisakan sekitar 6 SKS. Seperti itu. Untuk yang non-SIPAS. Kalau yang SIPAS tidak ada masalah, silakan diregistrasikan sesuai dengan billing SPB-nya, meskipun TAP dan Karyl-nya belum muncul di situ. Nah, kalau teman-teman nanti sudah terjaring, nanti otomatis cetak ulang LIP-nya akan muncul TAP dan Karyl tersebut. Terlepas, sudah dibayar atau belum. Kalau sudah dibayar, tidak apa-apa, karena sudah include di dalam billing SPB atau LIP registrasi yang teman-teman sudah registrasikan untuk masih-masih pas. Itu, Bu Widya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, Pak Andre. Ada pertanyaan lagi dari Hasan. Apakah ada aturan yang mengatur POKJAR? Beberapa teman mengeluh biaya lebih mahal dan mereka tergabung dalam POKJAR. Terima kasih. Oh, ini sudah menyangkut kebijakan. POKJAR itu, ya, aturannya ada, ya. Intinya, mereka itu tidak boleh meminta bayaran untuk jasa, sebab di UT itu gratis, ya, untuk, misalnya, menanyakan nilai. Terus, oh, itu gratis. Saya, untuk POKJAR ini gimana, ya? Beberapa teman mengeluh biaya lebih mahal. Ya, POKJAR, kita itu mahasiswa tidak harus terikat pada mengikuti POKJAR, ya. Ada mahasiswa yang memang serba mandiri, jadi, ah, saya mah bisa ngurus sendiri ke UPBJJ atau saya bisa melakukan secara online seperti itu. Ya, itu silakan saja. Tapi jika mahasiswa yang ingin apa-apa serba ingin diurusin, itu bisa ke POKJAR. Tapi kan ibaratnya Anda meminta jasa POKJAR untuk membantu, ya, ada bayaran mungkin, ya. Saya juga kurang paham yang harus untuk jasa mereka seperti itu, ya. Tapi sebenarnya UT itu sudah sudah menggaji, ya, untuk POKJAR. Jadi, POKJAR itu ibaratnya di luar UT, tapi dia itu membantu kelancaran mahasiswa dalam segi administrasinya seperti itu, ya. Tapi saya kira untuk sekarang ini yang serba teknologi sudah maju, ya, apa-apa pakai digital, mahasiswa itu dari jarak-jarak pun bisa, gitu. Nggak harus datang ke UPBJJ, tidak harus. Kan bisa saja misalnya menelpon. Kalau misalnya telpon nggak dijawab-jawab, kan bisa saja langsung ke pusat nanya, gitu, ya, ke saya atau ke teman-teman di sini, ya. Itu bisa saja, ya. Jadi, tidak harus terikat pada POKJAR, ya. Tapi jika teman-teman karena kesibukannya, ah, saya mau terima beres saja, ya, itu silakan ke POKJAR, ya. Tapi, ya, ada itunya, ada fee-nya, ya, untuk ke POKJAR itu. Ya, seperti itu. Iya, Ibu. Baik. Jadi, intinya, silakan dipilih boleh melalui POKJAR atau mandiri. Kemudian, dari Hafsyah Anggi, Karil boleh diambil semester berapa, Bu, untuk yang non-SIPAS? Semester tujuh. Tujuh atau delapan, gitu, ya. Pokoknya semester yang tinggi, ya. Semester tujuh, ya. Karil dan TAP itu semester tujuh. Oke, baik. Kemudian, dilanjutkan untuk Muhammad Fauzin. Selamat siang. Izin bertanya, di e-com, jumlah SKS saya lulus sudah 122, tapi di SIA masih 100. Saya mau registrasi, tapi belum bisa karena belum update juga. Kiranya ada tips dan trik dalam menghadapi TAP dan Karil saya non-SIPAS. terima kasih. Jadi, yang apa ya, yang lebih yang benar itu yang di LKAM, jumlah SKS, ya. Jadi, memang anda itu 122, biar. Tapi, kalau yang di SIA itu masih error, ya. Kadang jumlah S, di SIA itu jumlah SKS yang sudah ditempu itu nggak update, ya. ya, Pak Andre, ya. Jadi, yang bisa, yang dipercaya itu yang di LKAM, jumlah SKS, memang 122, itu memang sudah layak untuk TAP dan Karil. Untuk tips dan triknya, ya, ikuti tuton, ya. TAP dan Karil itu ada tutonnya. Jadi, ikuti tahap demi tahap yang ada di tuton, ya. Kerjakan yang diperintahkan, ya. baik hitung tugas dan diskusi, Insya Allah itu bisa dapat nilai baik, ya. Sebab, apa yang ada di tuton itu mencerminkan uas TAP, gitu, ya. Jadi, ada pertanyaan yang di TAP, di tuton TAP, jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh, itu apa ya, referensi dari soal UAS yang TAP itu, ya. Jadi, hampir sama yang di tuton dengan soal di tuton dengan soal yang di UAS yang di TAP itu sama. Maksudnya, bukan sama ininya ya, redaksinya, tapi yang ditanyakan itu sama, gitu, ya. Seperti itu. Yang penting, ikuti saja tutonnya, ya. itu saja TAP dan karil. Karil juga ada bimbingan. Nah, untuk di karil, nanti ada tuweb. Ada empat kali pertemuan tuweb, yaitu secara webinar. Nah, itu harus diikuti. Jangan sampai lolos, misalnya, ah, saya hanya ikut satu saja, enggak. Nanti disitulah kesempatan teman-teman mahasiswa untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan tutornya itu di saat di tuweb itu, ya. Jika mengikuti saran dari tutor, insya Allah karilnya itu nilainya akan bagus. Seperti itu, ya. Baik. Terima kasih, Ibu. Info juga bagi yang ingin menjalin komunikasi dengan Bapak Oni bertanya-tanya, silakan Pak Oni sudah memberikan nomor kontak di chatbox. Lalu ada Mbak Eni yang resen, silakan Mbak Eni. Iya, Kak. Saya menambahkan tadi menanggai blogjar itu kalau misalkan kita ngambil mandiri ya, kita enggak ikut blogjar. Berarti nanti kalau uasnya itu umpama kita yang bahas siswa luar negeri itu kita uasnya nanti seperti apa ya kalau misalkan kita enggak ikut blogjar. kalau di luar negeri ini kayaknya ada pelakuan khusus ya. Mau enggak mau yang harus ikut blogjar ya kan ya. Tolong berarti ya tunggu sebentar ya Ibu Eni. Ibu Eni di mana Bu? Di luar negerinya Bu? Di Hong Kong. di Hong Kong. Oh, di Hong Kong. Baik. Iya. Jadi maksudnya gini berarti kalau misalkan kita itu ambil yang mandiri yang enggak ikut blogjar itu yang maksudnya yang saya pikirkan itu nanti kalau uasnya seperti apa. Kalau misalkan uasnya itu dia kalau masih THE kan enggak masalah ya kita dikonggikan enggak apa-apa. Tapi kalau misalkan udah TTM gitu ya otomatis kan kita harus ujiannya harus di gedung. Nah, kalau cuma satu orang enggak mungkin kita nyewa satu gedung di Hong Kong kan mahal. nyewa satu gedung satu orang yang ujian. Oke, baik. Jadi gini Bu ujian itu kan haknya mahasiswa ya. Jadi enggak mungkin blogjar tidak misalnya ini karena enggak ikut blogjar nih enggak ikut ujian seperti itu ya. Enggak. Pasti pasti diikutkan. Tapi mungkin ibu akan dimintain misalnya namanya disana kan nyewa gedung jadi ini dong patungan untuk nyewa gedung seperti itu. Jadi diminta. Jadi mungkin pas ujian itu aja pembayaran untuk sewa gedung seperti itu. Oh, baik. Baik. Terima kasih banyak bu. Ya, jadi misalnya di luar negeri itu tidak bisa terlepas dari pokjar ya. Karena di luar negeri itu perlakuannya lebih khusus ya. Enggak seperti di Indonesia. Indonesia. Mau enggak mau ya kita ya harus ke pokjar. Tapi ya bicarakannya baik-baik misalnya. saya hanya ingin gabung kok ya kalau misalnya pas ujian atau apa gitu. Yang selanjutnya saya urus sendiri itu mungkin bisa dibicarakan baik-baik ya bu ya. Ya, ya. Terima kasih banyak bu. Benjirat. Ya, ya. Ya, ya. Ya, terima kasih bu Eni. Masih ada pertanyaan lagi bu. Bagaimana bu? Dari Cynthia. Ya, satu lagi ya. Oke, baik. satu kali lagi ya rekan-rekan. Cynthia, selama siang bu untuk nilai D apakah wajib untuk mengulang nantinya bakalan berpengaruh untuk TAP atau KARIL? D itu D itu kan sudah dinyatakan lulus ya. Jadi dilihat misalnya kembalikan lagi dengan tujuan Anda kuliah di UT misalnya. Tujuan saya kuliah UT saya misalnya ingin mencapai IPK sekian gitu ya. Tiga koma sekian atau saya cukup dengan 2,75 seperti itu. Jika nilai D itu setelah ditotal IPK-nya misalnya hanya dua saja itu kan tidak sesuai dengan tujuan Anda ya misalnya. Tujuan saya 2,75 bu yang penting saya lulus itu nanti 2,75 agar bisa nanti diterima di PNS atau sebagainya. Nah di situ kita lihat misalnya IPK-nya ternyata kurang berarti D-nya itu harus diulang kalau misalnya Anda ingin mencapai IPK tertentu. Namun jika misalnya tujuan Anda adalah saya cukup lulus saja dengan IPK-2 yaudah D itu nggak usah diulang seperti itu. Kan yang penting D itu sudah sudah lulus dinyatakan lulus. Jadi dikembalikan lagi dengan tujuan Anda kuliah di asa Inggris dengan IPK berapa itu adalah dikembalikan kepada Anda sendiri. Seperti itu. Baik. Terima kasih Bu Widya. Mohon maaf untuk sesi tanya-jawab saya akhiri pada saat ini bagi yang mungkin masih ingin bertanya bisa melalui WhatsApp atau di grup WA ya. Nah kemudian kita lanjutkan untuk mengumumkan pemenang dari quiz. Quiz yang sudah diberikan syaratnya itu menggunakan satu nama user saja dan juga hanya satu kali percobaan biar fair. Nah ini sudah ada nama pemenangnya kemudian Mbak Afril mungkin bisa bantu untuk share pemenangnya. Oke. Silakan Mbak. Untuk quiznya hanya boleh satu orang satu nama terus tidak ada pengulangan jadi kalau misalkan teman-teman namanya itu ada double atau berulang kali itu otomatis tereliminasi agar fail. oh sebentar ayo deg-degan ya pada nunggu pengumuman mulus jadi pemenang atau tidak iya nih ibu udah deg-degan siapa ya kira-kira sudah terlihat belum sudah mbak silakan oke pemenang pertamanya ada Esa Nadia kemudian yang keduanya ini harus dari upaya satu ya jadi untuk Alifah dan Arif mohon maaf kita eliminasi karena ada dua percobaan yang ketiga Elia dan yang yang kedua Elia dan yang ketiga Ika Nuradini Andini Ika Nuradini Andinika bagi teman-teman yang sudah disebut namanya mungkin bisa menghubungi Buka Pro ya ibu iya sebutkan alamatnya tapi kalau Esa saya udah tahu gak usah alamatnya Elia sama Ika Nuradini oh Elia juga selamat selamat Tukumanau jadi pemenangnya Esa Elia dan Ika saya minta alamatnya Elia sama Ika aja nih Ika Nuradini selamat ya nanti dapat door price dari saya kalau Elsa Esa mah nanti aja saya kasih oke baik selamat untuk Esa Nadia Elia dan Ika Nuradini nanti juga ada di link daftar hadir disitu ada alamatnya bisa juga diketikan disana ya sekali lagi selamat selamat ya nantikan hadiah surprise-nya dari Buka Prodi dari Bu Widia ya terima kasih Mbak Afril untuk share pemenangnya nah baik setelah ini saya saya izin untuk meminta Bapak Ibu rekan-rekan untuk open camp karena kita akan foto dokumentasi terlebih dahulu ini ada tiga kali shot ya silahkan untuk open camp boleh merapikan dulu pakaian boleh merapikan kerudungnya posisi yang paling oke silahkan ditentukan ya terima kasih ditunggu untuk tetap open camera baik ya oke sudah siap ya saya akan kasih aba-aba oke yang pertama satu dua tiga oke kemudian yang kedua sebentar yang kedua satu dua tiga baik yang ketiga siap-siap satu dua tiga ya oke terima kasih kemudian saya akan share untuk link daftar hadir sebelumnya terima kasih Bapak dan Ibu sekalian Bapak Kajur Yudi Effendi lalu Buka Prodi Sarsak Inggris sekaligus Narasumber Ibu Widya Mas Arief dan Mas Fahmi atas sharingnya sungguh bermanfaat saya selaku host pada sesi Sapa Prodi hari ini juga berterima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa semuanya mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan baik luring maupun daring semoga sehat selalu terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jangan lupa absen ya teman-teman ya absennya akan di-share di sini sudah di-share jangan lupa sebelum ini silakan sudah bisa diisi untuk tautan daftar hadirnya bisa juga untuk scan QR pada layar berikut terima kasih Bu Widia banyak juga Bu yang hadir Alhamdulillah Alhamdulillah terima kasih Mas Andre Mbak Meri rekan-rekan Mbak Afril silakan Bapak Ibu jangan lupa isi daftar hadir melalui link di chatbox atau scan QR alamat yang pemenang bisa di absen itu ya ya bisa Bu bagi pemenang silakan untuk mengisi alamatnya jangan lupa bulan depan akan ada seminar Prodi ya disaksikan juga ya bagi rekan-rekan silakan ikuti seminar dari Prodi tentunya menarik ya Bu dengan arah sumber yang berkompeten jadi bisa menambah khasanah ilmu kita di bidang penerjemahan saya izin live ya iya silakan silakan terima kasih silakan terima kasih Ibu bagus gak ada nih bagus gak ada bagus sedang di jalan katanya tadi selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih